Dalam keterangannya, setelah pemberakatan Jemaah Calon Haji, Kota 59, Bupati-Pati Haryanto mengutarakan jika daftar tunggu haji di wabuaten pati semakin panjang. Selain pengurangan kota haji, permintaan yang tiap tahun meningkat membuat daftar tunggu haji semakin panjang. Untuk itu, Bupati-Pati Haryanto mendorong bagi masyarakat yang hendak beribadah haji di Tanah Suci supaya segera mendaftarkan diri. Bupati-Pati Haryanto menyebutkan, seiring pengurangan kota haji, pemerintah daerah melalui Kementerian Agama mendesak supaya pemerintah melakukan upaya serius untuk mengembalikan daftar tunggu haji supaya tidak terlalu panjang. Berdasarkan keterangan Bupati-Pati, kini antrian haji sudah mencapai tahun pemberangkatan pada 2042. Baik, jadi memang kita tidak bisa mendesak ke pemerintah ya. Upayanya adalah kita bagaimana agar kuota itu tetap bisa lebih. Kalau tahun ini kuotanya kan agak berkurang dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, kita nanti upayanya dengan lewat pemenang untuk bisa mengajukan ke Kandil agar jumlah karena antrianya sekarang sampai ke tahun 2042. Sehingga sudah barang itu cukup lama. Sehingga dalam hal ini kita harapkan ya yang sudah mendaftar tetap sabar. Yang mungkin barangkali punya niat untuk berhaji, mumpung masih muda, cepatlah mendaftar terlebih dahulu.